cara mudah bikin video motion design seperti ini hanya butuh waktu tiga menit saja penasaran tonton video ini sampai selesai Halo kembali lagi di channel Hans DCT bersama saya Hans pada video kali ini saya akan sedikit sharing Bagaimana cara membuat video motion design hanya membutuhkan waktu tiga menit saja jadi motion design ini sangat cepat tidak membutuhkan software yang namanya Adobe After Effects Oke mungkin biar tidak kelamaan kita langsung saja ke tutorial Oke teman-teman langkah yang pertama teman-teman masuk ke browser terus klik di linknya ini jitter.video klik enter nah teman-teman kalau sudah masuk ke websitenya jitter.video teman-teman login dulu atau sign in klik terus teman-teman pilih continue with Google Oke kita tunggu nah disini banyak template teman-teman mau teman-teman mau template yang seperti proses seperti ini bisa terus lower ter Instagram bisa terus animasi logo dan banyak banyak lainnya nah tinggal pilih aja teman-teman mau yang seperti apa Nah kalau saya pilih yang new notification oke klik ini aja teman-teman bebas mau pilih yang mana tapi saya mau coba yang ini ya klik oke kita tunggu prosesnya nah kalau sudah masuk seperti ini langkah sebelum kita ngedit kita duplikat untuk edit dulu kita klik langkah yang selanjutnya kita hapus aja pekernya ini terus warnanya ini kita ganti kita ganti kita ganti warna misalnya kita ganti biru misalnya nah mau ganti biru atau green screen bisa tapi saya coba yang biru pakai biru ini blue screen bukan green screen jadi teman-teman pilihannya bisa blue screen atau green screen oke terus langkah selanjutnya teman-teman jalankan aja nah ini udah ada textnya ya kita tinggal ganti aja textnya misalnya ini namanya Dhani Setiawan misalnya setiawan nah terus misalnya pesannya pesannya itu apa misalnya misalnya bro misalnya bro akan lupa nanti sore bikin konten nah misalnya seperti ini ini udah jadi teman-teman nah misalnya misalnya bikin konten teman-teman terus ada teman-teman ada teman yang ngecat misalnya terus nanti muncul seperti ini nah oke kalau sudah seperti ini teman-teman lanjut klik export terus teman-teman pilih yang selain pro ini ya kalau ini kan berbayar jadi pilih yang free antara 720px atau 480px jadi saya pilih yang 720px misalnya oke terus kita download kita pilih downloadnya mau kemana misalnya kita ke video oke udah selesai ini terus yang ke yang selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Adobe Premiere atau CapCut saya coba pakai CapCut aja ya sama aja mau di Premiere mau di CapCut itu bisa sama menghilangkan blue screen ini oke oke kita tunggu misalnya kita bikin new project nah kalau sudah masuk seperti ini teman-teman buka explore terus file-nya tadi Windows di video terus langsung kita drag aja nah kalau sudah di drag nah ini kan ada watermark jitter video ya kita crop dulu masuk ke video terus kita masuk ke Max terus kita crop dulu pakai mirror nah seperti ini kita crop seperti ini kalau sudah kita kembali ke basic terus langkah selanjutnya teman-teman masuk ke video terus cut out terus teman-teman pilih chroma key nah terus teman-teman klik pickernya ini klik warna birunya ini nah terus kita setelahnya kita geser ya sampai birunya hilang nah seperti ini ini sudah jadi teman-teman misalnya teman-teman mau kasih background misalnya ya misalnya saya disini sudah punya video apa misalnya 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 nah misalnya saya punya video ini kita drag nah ini kan posisinya di ini di bawah video ini ya jadi kita keatasin dulu nah seperti ini misalnya ini kita videonya kita besarin kita opacity nah jadi ini udah transparan jadi warna birunya tadi blue screennya udah hilang tinggal ngasih sound effect aja sound effect pesan begitu teman-teman cara bikin notifikasi oke teman-teman sering saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terus bagi teman-teman kalau masih ada yang bingung kalau mau pertanyaan nanti teman-teman komen aja di kolom kontak terus bagi teman-teman yang mungkin mau bikin desain kemasan desain poster desain cover majalah atau kelewat majalah atau mungkin konten untuk kebutuhan sosial media nanti teman-teman kunjungi aja website hansresiti.com oke teman-teman jangan lupa subscribe like komen dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan tentunya bisa membantu membangun sali ini agar lebih bermanfaat lagi dan lebih berkembang lagi oke sampai ketemu lagi di video-video selanjut bye bye